Kok aku nggak mau lagi deh pelayanan di main hall Kaipona, boleh break aja nggak? Perkenalkan, nama aku Joel. Aku dari Visual Ministry di bagian Copy Graphics, CG. Aku kuliah semester 3. Aku mulai melayani di kelas 9, waktu itu 2019, dan akhirnya lulus di 2021, pas kerja mulai buka lagi setelah udah masa akhir-akhir pandemi kan ya. Dan kenapa aku melayani? Itu basically karena dari kecil sih udah diajarin papa-mama bahwa ada dalam kekristianan tuh, kita tuh bukan hanya cuman datang ke gereja, prisen worship, baca firman, dan doa doang. Tapi kayak there's something more to that gitu, bahwa you serve for God so other people juga bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dari melayani tuh, aku merasakan closer connection to God. Ada roh kudus gitu yang bilang kayak, no Joel, no, don't go that way. And that's what keep me grounded supaya aku nggak jalan ke jalan yang salah. There's definitely a lot of transformation yang aku rasakan ya di hidup aku semenjak aku melayani. It helps me a lot in shaping myself, secara pola pikir aku. There was just one instance gimana ada incident, karena aku pas itu harus prepare materi untuk sermon, dan ada changes juga, apparently yang harus aku do. Dan pas itu tuh ada kesalahan di materi yang aku prepare. Pas udah lagi live, materinya nggak bisa keluar, karena it wasn't there to begin with. Karena aku mungkin nggak sengaja ngapus atau gimana gitu. Semenjak itu aku kayak takut banget sampai to the point dimana aku minta leader aku, kalau boleh, jangan dong taruh aku tugas di main hall gitu. Udah aku di use sama kids aja yang dimana memang rumah aku gitu loh. But, it all kayak through all the anxieties gitu, itu aku bersyukur banget there was this one moment, aku ngomong-ngomong lagi sama kayak kakak-kakak pelayanan. There's this one thing yang he told me, yang stick to me up until now gitu. Joel, kamu melayani tuh bukan dengan jiwa perfeksionis, tapi dengan jiwa excellence. Karena kalau kita perfeksionis, kita ada kesalahan, kita pasti akan langsung down. Tapi kalau kita serve with jiwa excellence, kalau ada kesalahan, pasti kita bisa kayak langsung think clear, dan kita pasti akan langsung, oh what's the best solution I can do for this? Dan it actually impacted the way I think in my life. Karena aku orangnya memang rada agak perfeksionis gitu, dan hal itu membuat aku jadi kayak, I demand kayak, oh kemau kerjaan aku harus bagus, harus bagus, harus bagus. Just from that moment onwards, aku jadi kayak langsung mau lagi pelayanan di main hall. Dan juga pas itu mulai berani untuk menerima challenges gitu. Karena disitu aku belajar banget kayak, no matter what happen, kalau misal pun ada kesalahan, berarti what can I do best gitu, to solve the matter. Serving has its own challenges. Kita melayani pasti ada challenges-challengesnya tersendiri. Tapi kalau kamu mau melayani, if you want to serve, you will see how God can change your life. Sub indo by broth3rmax